Saatnya, Anda ikuti Jurnal Balikpapan Komisioner KPU Balikpapan, Yankhozi Wardana, memastikan tidak ada calon independen yang maju pada Pilkada 2020 Kepastian ini berdasarkan hasil pleno yang menyatakan bahwa pasangan Solehuddin Seregar dan Muhammad tidak memenuhi syarat minimal 39.450 KTP dukungan Sedangkan bacalon Agus Laksito dan Suharto yang datang ke kantor KPU pada 22 Februari lalu telah menyerahkan surat pengunduran diri dari pencalonan dikarenakan syarat dukungan mereka tidak mencukupi Fauzi mengukapkan pasangan Solehuddin Seregar dan Muhammad dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan karena saat ke kantor KPU pada 23 Februari 2020 pukul 11.45 Wita hanya menyerahkan 33.000 KTP dukungan Selain itu, pasangan Solehuddin Seregar dan Muhammad datang ke kantor KPU hanya membawa dokumen B1 KWK atau surat dukungan masyarakat dengan menyertakan fotokopi KTP disertakan tanda tangan basah dari si pendukung namun tidak membawa B1.1 KWK atau rekap nama dukungan perkelurahan yang dikeluarkan silon serta B2 KWK atau rekap keseluruhan dan rekap jumlah yang dikeluarkan silon untuk itu KPU menetapkan tidak ada pasangan independen yang maju pada Pilkada Balikpapan 2020 Pasangan bakal calon pasangan Pak Seregar dan Pak Muhammad datang membawa syarat dukungan kemudian ketika kita konfirmasi dan kita cek yang dibawa hanya dokumen B1 KWK B1 KWK itu dukungan masyarakat sedangkan dokumen B1.1 KWK dan B2 KWK itu tidak dibawa nah itu secara otomatis akan tertolak karena jam segitu dan hari terakhir jadi statusnya kita terima, kita cek lalu kita nyatakan ditolak kalau misalnya sebelum tanggal 23 mereka memasukkan itu statusnya kita kembalikan jadi sesuai dengan hasil penol kita menyatakan ditolak jadi Balikpapan untuk persorangan sudah tidak ada berapa ribu sih Bang kemarin dikumpulkan? kemarin data di Silon yang mereka masukkan itu cuma 33 ribuan nah itu sendiri tidak memenuhi syarat minimal dukungan yaitu 39.450 jadi secara sistematis baik dari Silon maupun dari hasil pengecekan tim KPU itu dikatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak Smart Listener, demikian informasi dalam Jurnal Balikpapan kunjungi kami di www.radiosmartfm.com slash balikpapan follow Twitter dan Instagram kami di atsmartfm underscore bpn dan like fanspad kami di Smart FM Balikpapan demikian tadi telah Anda ikuti Jurnal Balikpapan